Ratusan orang tua terlihat memadati halaman SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Kedatangan orang tua saat penerimaan peserta didik baru di SMA tersebut untuk menanyakan kejelasan status nomor antrian yang sudah dibagikan sejak hari pertama. Beruntung aksi protes orang tua tersebut bisa diselesaikan oleh pihak sekolah dan wakil wali kota Bekasi yang kebetulan hadir di lokasi tersebut. Wakil wali kota Bekasi Tri Adianto bilang orang tua ingin secepatnya mendaftarkan anaknya di sekolah. Sedangkan pihak panitia cuma bisa mengakomodir 300 orang tua siswa saja untuk mendaftar. Sehingga untuk nomor urut selanjutnya masih bisa dilakukan di hari-hari berikutnya. Hal itulah yang dinilai memperlambat proses PPDB. Ini kan memang orang tua tentunya ingin secepat mungkin mendaftarkan anaknya. Tetapi kemudian panitia sebenarnya sudah memberi waktu yang cukup, 7 hari sampai hari Sabtu. Dan saya lihat kemampuan sekolah cuma hanya kepada 300 pelamar mendaftar. Oleh karena itu sistem yang ada dilakukan adalah kita lakukan perbaikan adalah dengan menggunakan nomor urut. Karena sudah diberikan nomor. Sehingga ada satu kepastian, tidak ada lagi kemudian warga masyarakat yang berdiri seperti ini. Yang mereka nanti cukup mengunggu di mana saja, tetapi dia punya keakinan. Oh sekarang tunggu tanong nomor keberapa sih? Sehingga tidak juga menghabiskan waktu. Kalau kira-kira nomornya dia akan jauh, ya lebih baik dia melakukan kegiatan yang baik. Apalagi kemudian ini jalurnya jurnasi, relatif kan jaraknya dekat. Paling jauh hanya 2 kilo. Jadi kalau kira-kira nomornya jauh, pulang dulu. Yang orang yang ibu rumah tangga silahkan masak dulu. Kalau yang bapak-bapaknya mungkin bisa melakukan pekerjaannya yang lain. Sehingga tidak kemudian ada penumpukan di sekolah. Diketahui sebelumnya sistem penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMA dan SMK adalah dengan jalur jurnasi afirmasi atau jarak terdekat dari sekolah, jalur kombinasi dan jalur prestasi. Hal tersebut yang membuat antrian membludak berujung protes. Amarullah Badar TV, Bekasi